Unboxing kado ulang tahun ke-17 Betran Peto Putra Onsu dapat surprise kado istimewa dari penggemar di luar negeri Tuay Sorotan. Betran Peto Putra Onsu kini sudah berusia 17 tahun. Telah diketahui ulang tahun yang ke-17 Betran Peto Putra Onsu menggelar pesta mewah di sebuah restoran terkenal di Jakarta. Betran Peto Putra Onsu yang lahir pada 14 Maret ini merayakannya bersama keluarga dan sejumlah artis terkenal dengan konsep Pesta Disco 80-an. Bertempat di Hard Rock Cafe Jakarta, pesta kejutan ulang tahun Betran ini digelar. Pesta itu pun dirancang semeriah dan semewah mungkin oleh Ruben Onsu dan Sarwenda. Mengingat usia 17 tahun adalah momen istimewa yang menandakan perubahan fase dari anak-anak menjadi dewasa. Puluhan artis hadir memeriahkan perayaan ulang tahun. Di hari ulang tahunnya yang ke-17, Betran Peto Putra Onsu menerima sederet kejutan manis dari Ruben Onsu dan Sarwenda. Mereka tidak hanya merayakan ulang tahun putra sulungnya ini di rumah, tetapi juga mempersiapkan pesta kejutan mewah untuk putra sulung mereka. Karena mengusung konsep pesta, maka dress code yang dipakai para tamu adalah outfit untuk berpesta dan berdiskoria. Outfit of the day bling-bling menjadi pilihan sebagai besar undangan. Termasuk juga outfit Ruben dan Sarwenda waktu itu. Selain memakai busanang gemerlap, bermacam aksesoris unik juga dipakai oleh sejumlah tamu undangan yang kebanyakan didatangi oleh rekan-rekan artis dan teman-teman semua. Tidak hanya kejutan dari Ruben Onsu dan Sarwenda, Onyo juga mendapatkan berbagai kado dan bingkisan dari kerabat serta rekan-rekan artis lainnya. Namun, tak sedikit pula Onyo mendapatkan kado dari para penggemarnya atau yang disebut BXB. Sehari setelah pesta mewah, nampak Betran Beto Putra Onsu membuka kado hadiah ulang tahunnya. Hal tersebut terungkap dalam tayangan Youtube The Onsu Family yang berjudul Unboxing Kado Betran Banyak Banget. Namun, terdapat satu yang istimewa dari salah satu penggemar fanatik Betran Beto Putra Onsu. Terlihat kado bunga dengan dihiasi foto-foto Betran waktu kecil hingga dewasa. Bunga yang berwarna putih tersebut merupakan kado dari BXB yang berada di luar negeri, yaitu di Hong Kong. Ya, telah diketahui penggemar The Onsu tersebar di penjuru tanah air dan juga luar negeri. Onyo pun terlihat gembira akan kado bunga anggrek putih besar dengan hiasan foto Betran yang digantung di antara bunga-bunga tersebut. Tak hanya bunga, Onyo juga mendapatkan kado kue ulang tahun besar dengan tulisan Happy Sweet 17. Namun, siapa sangka di dalam kue tersebut masih terdapat kejutan berupa uang yang tersusun dalam plastik bernilai jutaan rupiah yang tercampur antara ratusan ribu serta dolar Hong Kong. Betran Teto Putra Onsu menarik satu persatu rentetan uang tersebut hingga tersusun panjang yang diperkirakan senilai jutaan rupiah. Bingung sekaligus kaget akan hadiah yang diberikan salah satu fans berat Onyo tersebut. Oh my goodness, oh my goodness, seru asisten Betran melihat rentetan uang tersebut. Ya, kado atas nama pengirim Ed Suarni underscore 393 underscore BXB HK tersebut sukses mengejutkan Betran dan kru The Onsu saat unboxing. Betran sangat senang atas dukungan serta kado heboh tersebut. Ia mengucapkan terima kasih atas support dan dukungannya selama ini. Selain itu, saat acara pesta mewah kemarin Betran juga dikejutkan dengan kado istimewa dari Invencer serta pengusaha ternama Putra Siregar. Berupa motor skuter Vespa terbaru yang harganya diktaksir sekitar 35 juta rupiah.